PEMBERANTASAN KORUPSI Serta menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran Memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, serta akuntabel Pemerintah daerah Kabupaten Langkat dibawa ke pemimpinan pelaksana tugas Bupati Langkat Bapak Haji Syah Afandin SH Melaksanakan penanda tanganan perjanjian kinerja dan fakta integritas Dirangkaikan dengan penyampaian teknis penyusunan lakit Bertempat di ruang pola kantor Bupati Langkat pada Senin 31 Januari 2022 Penanda tanganan ini diikuti langsung oleh PLT Bupati Langkat Haji Syah Afandin SH Sekdakap Langkat Haji Indra Salahudin Para asisten, staf ahli Bupati, perpimpinan perangkat daerah Para kabak dan jamat sekabupaten Langkat Penanda tanganan ini, kata PLT Bupati Langkat Haji Syah Afandin Bukan hanya sebagai acara simbolis atau sekedar kegiatan seremonial Namun, diharapkan untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sesuai dengan fakta integritas yang ditanda tangani bersama Fakta integritas ini sebut suami dari Munya Endang Syah Afandin Berisikan komitmen untuk selalu menjaga citra dan kredibilitas pemerintah Kabupaten Langkat Untuk senantiasa berusaha memenuhi standar kerja profesi Meningkatkan kompetensi Berperan secara proaktif Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Kolusi dan nepotisme Serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela Menghindari benturan kepentingan Serta sanggup menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dan barang milik daerah Untuk mempertahankan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat Dengan opini wajar tanpa pengecualian Adik kandung mantan Gubernur Sumatera Utara Haji Syamsul Arifin ini berharap Semoga dengan ditanda tanganinya perjanjian kinerja dan fakta integritas Akan membawa harapan perubahan yang signifikan Dalam aspek kinerja aparatur sipil negara Di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat Saya selalu menyampaikan Untuk meniapkan kita semua Baga-baga kepalanya dinas semua Yang berhadir semua Misalkan siapa yang ada ini Tetap Kembali perempuan awal Anda yang bertanggung jawab untuk mempunyai Bawahan Anda Saya tidak mau mendengar nanti Tepat ada permasalahan-permasalahan Yang kepala dinas Tidak mau tahu Saya tidak akan Intervensi Silahkan bekerja dengan maksimal Bekerja dengan baik Kita berharap Allah SWT akan berguna Bertolongan kepada kita Buang yang mempuasa Untuk kita bisa mencari Akhirnya Oleh karenanya Pada kesempatan itu Syah Fandin mengajak kepada semua ASN Untuk dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Langkat Secara keseluruhan Hal ini bertujuan Untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik Dengan aparatur yang berintegritas tinggi Produktif Dan melayani secara prima Dalam rangka meningkatkan Kepercayaan publik